baik kembali lagi bersama saya momad revando nah kali ini saya membuat dua font berbeda dimana font ini nanti akan saya cetak dengan efek bordir nanti teman-teman bisa cek untuk perbedaannya ya Nah di sini tujuannya untuk mengecek font apa yang baik untuk dicetak pakai software wilkom ini software untuk membuat bordir ya jadi teman-teman nanti bisa cetak DTF dengan efek bordir menggunakan software ini nah bagi teman-teman yang belum punya nanti tinggal hubungi nomor WA saya di deskripsi sudah saya cantumkan untuk nomor WA saya nah di akhir video nanti langsung untuk proses cetaknya jadi teman-teman ikuti video ini dari awal sampai akhir jadi bisa cek langsung untuk hasilnya seperti apa dengan menggunakan font apa yang cocok nanti akan kita tahu sama-sama ya di akhir video nanti untuk font yang sudah di save format PNG dibuka di software wilkom nah seperti ini nah ini langkahnya tinggal klik grafik lalu smart design nah ini mudah tinggal klik ok saja kemudian klik ok kembali kemudian ditunggu saja nah hasilnya seperti ini nah disini teman-teman bisa rubah untuk pola bordirnya ya tinggal di selek kemudian di klik dua kali juga boleh nah rubah untuk fill disini saya pilih tatami karena dia bordirnya lebih teratur tetapi teman-teman juga boleh untuk coba yang pola lain nah disini teman-teman bisa cek satu persatu ya kalau sudah klik capture virtual di korasan bitmap untuk resolusinya 300 dpi klik ok nah setelah di save nanti teman-teman langsung proses cetak ya nah sebelum lanjut teman-teman bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini nah oke bagi teman-teman yang ingin belanja di marketplace salah satunya di tokopedia bisa ketik saja nama tokonya Muhammad Irvando seperti ini ya nah di pencarian nah tinggal teman-teman pilih produknya tentunya dengan desain-desain yang keren nah oke kemudian teman-teman jika ingin belanja lewat shopee juga sama nanti ketik saja nama tokonya Muhammad Irvando nah nanti akan muncul Muhammad Irvando lalu teman-teman tinggal pilih untuk produk kaosnya dengan desain-desain yang keren tentunya nah nah atau teman-teman nanti bisa klik link yang akan saya cantumkan di deskripsi ya jadi lebih memudahkan teman-teman untuk belanja nah lanjut kemudian kalau teman-teman mau belanja lewat Bukalapak sama nanti tinggal klik tokonya ketik saja Muhammad Irvando lalu nanti diklik nah lalu tinggal dipilih untuk kaos kerennya tinggal di order saja atau ternyata teman-teman punya marketplace lain di lajada nah sama masuk ke lajada lalu ketik saja Muhammad Irvando ya nah tentunya dengan desain yang keren tampil beda dengan yang lainnya kemudian kalau teman-teman punya marketplace blibi sama nanti tinggal buka blibinya lalu ketikkan saja Muhammad Irvando nah kemudian kalau teman-teman punya tiktok itu bisa buka di bagian shop ketikan Muhammad Irvando ya di bagian belanja lalu pilih kaos-kaosnya oke cukup sekian nah oke disini langsung saja untuk proses pengepresan ya di bahan kainnya atau kaos untuk dua font yang sudah dicetak DTF dengan efek bordir kita akan sama-sama lihat yang mana yang lebih baik menurut teman-teman nanti bisa dicek nah ini pengepresan untuk desainnya kurang lebih 20 detik suhunya 160 oke sudah ditunggu dingin baru digelupas bad film ya nah ini proses finishing suhu 160 waktunya 10 detik nah oke sudah selesai disini teman-teman bisa lihat ya ini yang font Arial font yang standar dia lebih rapi sedangkan ini yang font lain seperti ada benang-benang ya yang menyambung antara huruf satu dengan huruf satunya nah jadi kalau pemilihan font itu saran saya yang seperti ini aja lebih enak dipandang bukan font yang tidak beraturan ya nah seperti ini kemudian kalau teman-teman lihat ini seperti bordir asli tetapi ini adalah efek bordir aslinya bukan bordir asli yang dicetak dengan DTF nah bagi teman-teman yang butuh software Wilkom nanti tinggal hubungi nomor WA saya di deskripsi sudah saya cantumkan untuk nomor WA saya oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih